PEMBICARA 1 Karena pencairan dana jaminan hari tua mereka Yang merupakan uang mereka sendiri Bukan uang pemerintah Hanya bisa diambil atau dicairkan Pada saat usia pensiun Usia 52 tahun Yang lain juga kami ingin sampaikan Perkembangan situasi Di desa Wadas, Guru Orjo, Jawa Tengah Karena kader-kader Partai Guru juga sudah terjun ke lapangan Bersama seluruh aktivis penggiat lingkungan hidup dan HAM Di bawah koordinasi LBH Jogja dan LBH Semarang Dan tentu kita menyambut hari Pekerja hari nasional Pekerja rumah tangga atau PRT pada hari ini Yang pertama terkait dengan Masalah jaminan hari tua Yang dalam Permen Akar Nomor 2 Tahun 2022 Oleh Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Pautia Telah ditanda tangani Bahwa pengambilan atau pencairan Iuran JHT tersebut Adalah harus menunggu usia 56 tahun Waktu yang sangat lama Kalau saya hari ini misal berusia 20-30 tahun Maka saya harus menunggu 26 tahun Untuk mengambil jaminan hari tua Sudah bangkrut duluan Sudah susah duluan Akibat peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 ini Apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Partai Guru? Partai Guru bersama KSPI Sudah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Untuk segera Memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Pautia Mencabut Permen Akar Nomor 2 Tahun 2022 tersebut Karena Jaminan hari tua Atau Jaminan sosial dalam bentuk Tambungan sosial ini Sangat dibutuhkan oleh guru Yang ter-PHK Yang mengundurkan diri Yang pensiun dini Untuk Bertahan Hidup Karena ter-PHK kehilangan pendapatan Atau Mengundurkan diri Ingin berwira swasta Atau Pensiun dini Menghabiskan usia di kampung Dengan kemudian Menggunakan Dana JHT Atau tabungan sosial itu Itu sangat bermanfaat sekali Ya Oleh karena itu Kami Partai Guru Dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Kami sudah mengirimkan surat Ya Siang ini ya Ini contohnya Ya Ini contohnya Yang kami tunjukkan Ke Presiden Republik Indonesia Intinya cuma satu Ya sekali lagi Intinya cuma Satu Yaitu Memastikan Bahwa Permenaker nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pencairan manfaat JHT Dicabut Atau dibatalkan Diperlakukan kembali Permenaker nomor 19 Tahun 2015 Ya Permenaker nomor 19 Tahun 2015 Yang Intinya adalah Membolehkan Pekerja buru Yang terpihakka Mengundurkan diri Pensiun dini Atau alasan apapun Yang sudah tidak lagi Bekerja Bisa mengambil Atau mencairkan Dana JHT Paling lama Satu bulan Setelah terpihakka Atau mengundurkan diri Atau pensiun dini Atau bentuk apapun Keluar dari perusahaan Ini isi Surat Yang kami Partai buru Dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Telah mengirimkan surat Ke Bapak Presiden Jokowi Melalui Sekretariat Negara Baru Kami hantar Hari ini Yang kedua Besok Partai buru Bersama Seluruh serikat buru Yang ada Di seluruh Indonesia Akan menggelar Aksi unjuk rasa Aksi unjuk rasa ini Tentu Akan mengikuti Prosedur Protokol kesehatan Kami akan Ikuti anjuran Pihak keamanan Yang menjaga Aksi ini Maupun Satgas COVID Karena kami sadar Bersama Bapak Presiden Jokowi Kita harus Berperang Melawan COVID-19 Dan memastikan Tidak meningkat Secara drastis Karena itu Aksi besok Kami atur Jumlah masanya Yang seharusnya memang Antusiasme Antusiasme dari Buru Dari para pekerja Itu Besar sekali Mereka Ingin berbondong-bondong Buruhan ribu Buruhan ribu Buru ingin Aksi Untuk di Jakarta Dipusatkan Di kantor Kementerian Tenaga Kerja Di kantor Kemenaker Dan juga Kantor pusat BPJS Ketenaga Kerjaan Atau sekarang dikenal dengan BP Jam Sostek Ya Sekali lagi Aksi ini Akan digelar Di kantor Kementerian Tenaga Kerja Dan kantor Pusat BPJS Ketenaga Kerjaan Atau BP Jam Sostek Secara bersamaan Di seluruh wilayah Indonesia Aksi ini juga digelar Yaitu Di kantor Dinas Tenaga Kerja Setempat Baik kebupaten Kota Maupun provinsi Masing-masing Dan juga Kantor-kantor cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Di seluruh Wilayah Indonesia Aksi akan digelar Besok Hari Rabu Besok Hari Rabu Tanggal 16 16 Februari 2022 Dimulai dari jam 10 Hingga Selesai Protokol kesehatan Yang ketat Akan diterapkan Di dalam Aksi Besok Tuntutan Yang akan disampaikan Adalah Hanya dua Satu Cabut Permenakter Nomor dua Tahun 2022 Tiga Ganti Menteri Tenaga Kerja Karena Menteri Tenaga Kerja Ini sudah terlalu Sering melukai Dan menyakiti Hati Para buruh Dengan kebijakan-kebijakannya Terlalu pro Pengusaha Terlalu pro Pengusaha Dimulai dari Omnibus law Kemudian Kebijakan PP nomor 36 2021 Yang Tidak ada Kenaikan upah Minimum Beberapa waktu Yang lalu Kalaupun Ada naik Hanya setengah Harga toilet Kenaikan upah Minimum Hanya setengah Harga toilet Kenaikan upah Hariannya Sekitar 1250 rupiah Perhari Minimum Tidak Kenaikan upah Kenaikan upah Sinusaha Minimum Minimum Nine Terima kasih.